Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, salam satu upi, salam judar Hari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia, ingat senapan angin Ingat CVA Sodor, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 Di CVA Sodor, oke teman-teman Di video kali ini, kita kedatangan Dua unit senapan angin terbaru Yang ada di CVA Sodor Ya teman-teman, nah ini ada Dua unit senapan angin Ada Kocab FX Ada juga Predator Nah ini ada nama-nama terbaru Yang tampil di CVA Sodor Ya teman-teman, dikarenakan Ini para sniper kita Lagi mempersiapkan diri buat lomba Jadi teman-teman Kita belum sempat tes akurasi unit ini Ya teman-teman, jadi pada Sibuk mengatur lomba Buat besok-besok lombanya udah dimulai Ya teman-teman, makanya kita jelasin Sedikit speknya terlebih dahulu Biar kalian tau speknya Besok biar kita Kalau habis lomba, kita langsung Tes akurasi kedua unit ini nanti Seperti itu ya teman-teman Oke, nah ini kita mengadakan lomba Mulai dari hari Sabtu sampai hari Minggu Teman-teman, jadi memang persiapannya Memang ya harus bekerja keras sekali Soalnya memang pada antusiasnya itu Alhamdulillah warga Cepara Terima kasih yang sudah antusias Buat mengikuti lombanya Ya teman-teman, seperti itu Oke, selama berlama-lama Kita simak video tentang spek Dari unit senapan angin Ada Fx Vintores Sama ada Predator Zenik Teman-teman, wah nama-namanya Mantap sekali ya teman-teman Nanti kita jelaskan Speknya dan juga Harga promonya berapa Nah untuk info pemesanan Langsung saja hubungi nomor admin saya Admin 123 Saya yang pegang semuanya Untuk pembayaran bisa COD bayar di tempat Bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman Untuk COD wilayah Kalimantan Sumatra, Jawa, Bali, Jambi Pokoknya sekitar itu ya teman-teman Sulawesi Yaitu secara COD gampang Kalian bisa foto KTP aja pun juga bisa Bisa juga pakai DP pun juga bisa Ya teman-teman tinggal tergantung Nyamannya kalian bagaimana Seperti itu ya teman-teman Kalau wilayah NTT sama Maluku Memang kita wajibkan harus DP Minimal Rp300.000 sampai Rp500.000 Seperti itu ya teman-teman Dan juga Untuk Kalau mau transfer langsung lunas Nah ini ada nomor rekening di bawah sini Ada BRI, BCA, Mandiri, BSI Ya teman-teman ada 4 rekening tersebut Memang atas nama Abdullah Soalnya punya CV ASODOR itu namanya Abdullah Hassan Seperti itu ya teman-teman AS itu singkatan dari Abdullah Hassan Seperti itu oke Tanpa berlama-lama Langsung saja kita simak Spek satu persatu dari FX Vintores ini Sama Predator Zenik berikut ini Check it out Oke sangat mantap sekali ya teman-teman Nah ini dia penampilan terbaru Dari unit senapan angin FX Vintores ini ya teman-teman Kita ambil nama Vintores Langsung dari senapan VSS Kalau kalian pada main PUBG atau FF ya teman-teman Itu pasti tahu namanya senapan VSS Nah itu nama panjangnya adalah Vintores teman-teman Nah ini kita bentukkan dalam senapan ini ya teman-teman Memang masih ada nama FX Airgun ya Memang FX Airgun itu nama dari pabrik ya teman-teman Nama dari pabrik masih standar speknya bagaimana ya teman-teman Belum di upgrade Nah ini kalau sudah datang di CVA Sauder Kita upgrade dikit-dikit Kita langsung kasih nama FX Vintores Contohnya seperti ini ya teman-teman Kalau pada nanya ada FX Airgun, FX Airgun, FX Crown Mas disini tidak ada sediasi Disini memang pakai nama-nama yang khas dari CVA Sauder sendiri teman-teman Seperti itu kalau ada yang nanya FX Airgun, FX Airgun ya teman-teman Semuanya FX itu merknya ada FX Crown, FX Airgun Soalnya memang bawaan dari pabrik ada namanya FX Crown, ada FX Airgun Ya teman-teman contohnya juga Predator Ada yang taktikal mas Semua Predator yang merknya ada taktikalnya ya teman-teman Soalnya Predator memang pabriknya juga ada yang taktikal semuanya Kalau sudah sampai di CVA Sauder Memang kita langsung beri nama Kayak contohnya Predator Barakuda, Predator Mamir, Predator Sultan Semuanya pakai nama ya teman-teman Nah itu nama-nama di CVA Sauder Biar kita tahu bedanya speknya itu bagaimana Dan juga kelebihannya bagaimana Nah itu ya teman-teman Kalau dikasih nama taktikal semuanya ya Bingung bedanya dimananya Seperti itu ya teman-teman Oke untuk harganya FX Vintores ini ya teman-teman Untuk harga promonya Sekarang langsung kita ikutkan promo gratis songgir ya teman-teman Untuk harganya ini kita banderol di harga Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah saja Kalau sudah dapat bonus tas Tali sadang, ganteng peluru-peluru tas, menggajikan perdam sama STKS Dan tentunya sudah gratis songgir Kecuali tiga wilayah Papua, NTT, dan Maluku Ya teman-teman cukup Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah saja Oke Mantap sekali Nah untuk sedikit cepeknya Dari segi laras ya Ini menggunakan laras spesial dari CVS Odor Pancar laras kurang lebih ini 60 cm Jarak ideal bisa 70 meter, 80 meter Tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Bahan laras ya dari bahan baja Pakai UD 13, alur 12, kaliber 4,5 mm Pokoknya di CVS Odor itu tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm Itu tidak ada Nah disini semuanya kita jual barang yang halal Barang yang buat dikonsumsi Anda semuanya juga aman teman-teman Tidak ada bayar pajak ya teman-teman Kalau kaliber 4,5 mm Di Indonesia itu aman Seperti itu ya teman-teman Nah meskipun pakai kaliber 4,5 mm Kalau pelurunya Anda pakai Hercules Cocok sekali buat di game teman-teman Jadi kalau ada buruan besar Buruan besar atau kecil Jangan raku Jangan takut Jangan pantang muncul Tembakkan area fatal Pasti akan tumbang juga ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk merawat laras ya teman-teman Kalian bisa membersihkan laras ya Menggunakan minyak goreng atau oli dari depan Kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan Nah itu kalau ada bekas serpian peluru di dalam Itu biar bisa keluar Akurasinya bisa membaik kembali Seperti itu ya teman-teman Untuk perawatan kedua Kalian kalau sudah cocoknya pakai Hercules ya Hercules terus jangan digontak Ganti pakai peluru-peluru lainnya Kalau kalian ganti Kalau tidak cocok jangan dipaksakan Kalau cocok dipakai tidak apa-apa ya teman-teman Soalnya memang nyawa dari senapan itu terletak di larasnya ini Ya teman-teman mantap sekali Nah untuk luar larasnya Ini juga sudah dilindungi dengan serobong Ini serobong pakai UD20 Bahannya dari dural ya teman-teman untuk melindungi larasnya Biar tidak terkena air hujan Biar tidak karatan ya teman-teman mantap sekali Terus depan laras ini juga ada derat buat pemasangan perdam Nah ini ada penutup larasnya Ini bisa dibuka Kalau kalian pengen suaranya keras Ya pakaiin majel seperti ini Kalau pengen suaranya agak senyap Ya teman-teman nanti dipasangin perdam pun juga bisa Nanti kalian dapat bonus perdam Kita setelkan perdamnya dari sini juga ya teman-teman Dapat bonus magazin Kita setelkan magazinnya juga dari sini juga ya teman-teman Mantap sekali Nah ini larasnya spesial sekali Cocok sekali buat long rank ya teman-teman Nanti kita kasih buktikan Kalau sudah selesai lomba Kita tes akurasi di jarak seperti biasa ya teman-teman 100 meter ya Apakah masih bisa kena Apakah grow pirapat atau bagaimana Nah nanti kita belum tahu hasilnya ya teman-teman Seperti itu Oke Nah lanjut ke bagian tapung Untuk tabungnya ini sudah menggunakan tabung bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas aman angin Ada di 2700-2800 PSI Nah ini tabungnya tabung bocap Bahannya dari Dural Pake UD 60 mm Ya teman-teman Kalau tabung 500 cc Seperti ini Nah ini kalau setelan paling irit Bisa juga menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya 100 kali ya buat jarak 10-15 meteran saja ya teman-teman Nah soalnya setelan paling irit Itu powernya memang power Paling kecil ya teman-teman Kalau kalian pengen jaraknya agak jauh Ya ditambahin powernya lagi Kalau bocap masih bisa 20 kali 30 kali lebih Masih bisa ya teman-teman Enaknya pake bocap itu seperti itu Jumlah tembakannya itu bisa banyak sekali ya teman-teman Angin dari 2700 atau 2800 kalian ngisi Nah itu angin bukan sampai 0 ya teman-teman Tapi sampai 1500 PSI Kalau kalian menembah ya Jangan sampai 0 Kalau sampai 0 Nanti kalian ngisinya yang susah ya teman-teman Dan juga ngisinya juga diamannya saja Biar risetnya ada di dalam sini Biar awet kuat tahan lama Nah itu diisi diamannya saja 2700-2800 PSI Nah untuk pengisian lainnya Ini udah menggunakan mini kupler Jadi tinggal colokan saja ke selang popanya Untuk manometer ada di sebelah bawah sini ya teman-teman Nah ini manometernya ada di sebelah bawah sini oke Mantap sekali Nah untuk chambernya Ini udah menggunakan chamber monolet Banyak dari dual seri 7 Pembuatan semi CNC Dalamannya masih dalaman baja ya teman-teman Nah ini udah menggunakan dual seri 7 Nah untuk real teleskopnya Atas ini ya teman-teman Ini menggunakan real teleskop real pikat ini Mantap sekali kan teman-teman Nah untuk tarikannya pun Udah menggunakan tarikan seat lever Bisa pake magajin Dan juga bisa pake single shoot Nah untuk cancel colokan Bisa letakkan di sebelah kanan Bisa juga kalian letakkan di sebelah kiri Nah untuk triggernya Masih menggunakan trigger klasik Udah menggunakan safety triggernya juga Kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci Kalau ke kiri dia normal lagi Nah untuk setelan powernya Juga udah di luar Kalau kalian pengen suaranya Atau powernya keras Diputur saja ke sebelah kanan Kalau pengen agak irit Diputur saja ke sebelah kiri Oke Mantap sekali Pokoknya kalau kalian setel power Juga sambil dirasakan Sambil menembak ya teman-teman Dan juga ini untuk popornya Ada yang popor klasik Seperti ini Ada juga nanti pilihan popornya Juga banyak ya teman-teman Nah ini bahannya dari Kayu Mahoni Ada setelan pipinya juga Oke Itu dia sedikit penjelasan spek Dan juga harga Dari unit senapan angin FX Vintores ini Silahkan yang mau order Langsung saja hubungi Nomor admin saya Kita lanjut ke unit selanjutnya Oke selanjutnya teman-teman Ini dia ada Unit senapan angin Predator Zenik Nah memang di tabungnya Ada tulisan tactical airgun Ya teman-teman Nah ini nama Zeniknya Nempil di sini Teman-teman Nah ini ada di chambernya Ini kalau tactical itu kan Dari pabriknya teman-teman Nah ini Zeniknya Mantap sekali Seperti mobil Innova Zenik Zenik itu artinya Puncak teman-teman Mantep banget Biar memuncak ini nanti Karir dari predator Zenik ini Nah ini belum ada tes akurasinya Tapi tenas saja ya teman-teman Unit seperti ini Sebelum kita siap jual Seperti ini Juga udah dites semuanya Nah ini Kelurunya juga udah Kita setelkan Memang cocoknya Pake air pules Teman-teman Jadi sebelum jual Sebelum pengiriman Nah itu memang Udah dites semuanya Tapi kalau sampai sana Ada yang ngajak Ya teman-teman Nah itu mungkin Biasanya larasnya Tertumpuk-tumpuk juga Di paketnya Nah itu biar Memang kita ada garansi Untuk larasnya Teman-teman Seperti itu Oke Nah untuk harganya Predator Zenik ini Untuk harganya Unit predator Zenik ini Cukup kita bandrol Di harga 4.300.000 rupiah saja Kalau udah dapat bonus tas Talisa dan Ganteng Pluru Plur tes Manggajin Perdam sama STKS Ya teman-teman Dan tentunya Udah gratis songkir Kecuali 3 wilayah Papua, NTT Sama Maluku Ya teman-teman 4.200.000 rupiah Teman-teman Mohon maaf Bukan 4.300.000 rupiah 4.200.000 rupiah saja Mohon maaf Salah tadi Harganya cukup 4.200.000 rupiah saja Kalau udah dapat bonus tas Talisa dan Ganteng Pluru Plur tes Manggajin Perdam sama STKS Dan tentunya Udah gratis songkir Kecuali 3 wilayah Papua, NTT Sama Maluku Ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk sedikit cepeknya Dari skill laras Ini menggunakan laras Spesial juga Dari CVS Odor Panjang laras Kurang lebih ini 60 cm Jarak ideal bisa 60-70 meteran Tergantung skill Anda Semuanya Untuk pelurunya Yang cocok ini Menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain juga Bahan larasnya Juga dari Bahan baja Pakai UD13 Alur 12 Kaliber 4,5 mm Pokoknya Di CVS Odor Itu tidak ada Kaliber yang lebih dari 4,5 mm Itu tidak ada Ya teman-teman Nah untuk pelurunya Kalau udah cocoknya Pakai Hercules Hercules terus Jangan digontak ganti Pakai peluru-peluru lainnya Kalau kalian ganti Kok gak cocok Nah jangan dipaksakan Ya teman-teman Nanti alur kalian bisa rusak Soalnya memang Nyawa dari senapan Itu terletak Di larasnya Kalau kalian Pakai yang lain Kok cocok Dipakai Gak apa-apa Ya teman-teman Malah bisa Gontak ganti pelurunya Kalau Hercules tidak ada Bisa pakai slug Atau bisa pakai apa Itu kalau kalian ganti Kok cocok Seperti itu Ya teman-teman Kalau sementara Ini cocoknya Pakai Hercules Nah untuk membersihkan Nah untuk membersihkan Larasnya Kalian tanpa bingung-bingung Kalau ada minyak goreng Atau oli di rumah Itu juga bisa dipakai Ya teman-teman Kalian bersihinya Cukup diisi Dari depan sini Kalau udah sampai belakang Terus ditembakkan Teman-teman Nah itu Kalau ada serpian Bekas-bekas peluru Itu biar bisa keluar Nah itu caranya Seperti itu Ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk luar larasnya Ini juga udah dilindungi Dengan serobong Ini serobongnya Pakai U20 Bahannya dari Dural juga Ya teman-teman Terus di depan laras ini Juga ada derat Buat pemasangan perdam Ya teman-teman Nah ini ada Mazelnya juga Penutup laras Ya mantap sekali Teman-teman Oke Nah untuk Tabungnya Ini udah menggunakan Tabung gocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas Saman angin Ada di 2700-2800 PSI Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan paling irit Juga bisa menghasilkan 100 kali Untuk jumlah tembakannya Ya teman-teman 100 kali Ya di setel Paling irit Ya teman-teman Nah untuk pengisanainnya Ini udah menggunakan Mini coupler Jadi tinggal colokkan saja Keselampupannya Untuk manometer Ada di sebelah bawahnya Sini ya Mantap sekali Nah ini manometernya Ada di sebelah bawah sini Oke Mantap sekali Nah untuk Merawat tabungnya Ya teman-teman Diisi di amannya saja Biar silah ada di dalam sini Biar awet kuatan lama Dan juga Habis menembak Dan dihabiskan sampai 0 Disisakan itu Amannya ada di 1500 PSI Oke Mantap sekali Nah untuk chambernya Ini udah menggunakan Chamber monolet Bayangnya dari Dural seri 7 Pembuatan semi CNC Dalamannya Tapi udah pake Dalaman stainless Ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk tarikannya pun Udah menggunakan Tarikan seat lever Bisa pake magagin Dan juga bisa pake single shoot Nah untuk triggernya pun Udah menggunakan trigger match Udah ada safety triggernya juga Di chambernya Kalau didorong ke belakang Dia otomatis kunci Kalau ke depan Teman-teman Nah dia normal lagi Oke Mantap sekali Nah untuk cancel kokangnya Ini bisa diletakkan Di sebelah kiri sini saja Ya teman-teman Nah ini letak cancel kokangnya Ada di sebelah kiri sini Nah untuk pernya Ini udah menggunakan Permizumi lokal juga ya teman-teman Tadi FX Ventures pun Juga udah menggunakan Permizumi lokal juga ya Mantap sekali Nah untuk Popornya teman-teman Nah ini popornya Udah pake popor lipat Mantap sekali Dan juga Bisa maju mundur juga Teman-teman Mantap banget Dan setelan powernya pun Ada di dalam popornya sini Oke Mantap sekali Terus di atas sini Juga ada rail Buat pemasangan teleskop Teman-teman Nah ini yang atas Menggunakan rail teleskop Rail 11 Yang bawah pun Udah menggunakan rail teleskop Pikat ini Alias rail teleskop Rail OD22 Ya teman-teman Mantap sekali Terus di bawah sini Juga ada rail Buat pemasangan bipod pun Juga udah ada Ya Mantap sekali Teman-teman Nah handgripnya pun Udah menggunakan Handgrip Orica Red juga Oke Itu dia Sedikit penjelasan spek Dan juga harga Dari unit senapan yang ingin Bocah Predator Zenik ini Sekian Terima kasih Oke teman-teman Itu dia Dua seri Bocap Yang terbaru Di CVS Odor Ada Fx Vintores Dan juga ada Predator Zenik ini Ya teman-teman Kalian sukanya yang mana Untuk info pemesanan Langsung saja Hubungi nomor admin saya Nanti ya teman-teman Seperti itu Saatnya kita akhir dulu ya Perjumpaan kita di video kali ini Saya Rizky Jambul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara Salam satu obi Salam sedor Dari CVS Odor Toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Ingat senapan angin Ingat CVS Odor Selamat menikmati